3. Naga S.A.K.T.I. Jilid 5. Kebajikan atau kebaikan tabiat atau kelakuan adalah suatu sifat, suatu kewajaran yang terjadi atau dilakukan tanpa unsur kesengajaan oleh si pelaku. Kalau kebajikan dilakukan dengan sengaja disertai kesadaran dari pelaku bahwa dia melakukan kebajikan, maka tak dapat disangka lagi, perbuatan baik atau kebajikannya itu dilakukan dengan adanya pamrih tersembunyi di balik perbuatan itu. Bermacam-macam dan bertingkat-tingkat adanya pamrih yang tersembunyi ini, ada pamrih untuk keuntungan lahiriah, ada pula pamrih keuntungan batiniah. Akan tetapi tetap saja sama, karena pamrih yang tersembunyi dalam setiap perbuatan itu pada hakikatnya hanyalah keinginan untuk memperoleh kesenangan lahir maupun kesenangan batin. Bahkan ada pamrih tersembunyi dalam perbuatan baik yang tidak disadari lagi oleh yang berbuat, pamrih yang mengendap di bawah sadar. Dan setiap perbuatan betapapun membaiknya setiap kebajikan, yang dilakukan dengan kesadaran bahwa hal itu adalah kebajikan dan dengan demikian mengandung pamrih, adalah suatu kepalsuan. Bukan baik karena memang pada dasarnya dan sewajarnya memang baik, melainkan kebaikan yang dibuat-buat, seperti pemulas untuk menutupi yang buruk. Kebajikan tidak mungkin dapat dipelajari, dalam arti kata dilatih, atau ditiru-tiru dari anjuan kitab-kitab atau guru-guru. Karena kebajikan yang hanya dilakukan untuk meniru-niru atau menyesuaikan diri dengan suatu pelajaran, adalah kebajikan pura-pura atau palsu, munapafik adanya. Kalau di dalam hati masih ada rasa benci, lalu dalam perbuatan, kata-kata siyikap dan lain-lain memperlihatkan keramahan dan kebaikan budi, bukankah itu palsu namanya? Kalau begitu, bagaimanakah yang dinamakan kebajikan atau kebaikan itu, kalau kelakuan itu adalah suatu sifat, suatu kewajaran, tidak disadari lagi sebagai suatu kebajikan oleh yang melakukannya, kalau tidak terdapat kebencian lagi di dalam hati, maka terdapatlah cinta kasih di dalam perbuatan. Dan dengan cinta kasih, maka setiap perbuatan adalah bajik titik. Kebaikan yang timbul karena latihan, hanyalah tiru-tiru dan palsu kebaikan seperti ini mudah sekali luntur, mudah goyah dan mudah berubah, bagaikan pakaian saja kalau tertimpa panas dan hujan, akan luntur dan lapuk, memperlihatkan apa yang tersembunyi di baliknya. Terutama sekali dalam keadaan dikecewaan, maka timbulah dendam, penasaran, yang mengundang kebencian. Dan kalau sudah dicengkeram oleh kebencian, maka semua latihan kebaikan itu pun akan terlupakan. Bun Hang sejak kecil digembleng oleh gurunya bukan hanya digembleng ilmu silat, akan tetapi juga digembleng pelajaran-pelajaran untuk menjadi seorang pendekar yang baik budi dan gagah perkasa. Akan tetapi, begitu dia mengalami kegagalan dalam cintanya, begitu dia mengalami kekecewaan yang amat hebat yang menekan perasaannya dan menghancurkan hatinya, dia diserang perasaan ibadiri yang amat besar sehingga dia menjadi tidak peduli lagi akan pelajaran-pelajaran yang pernah diterima dari gurunya tentang kebajikan. Apalagi setelah dia memasuki kota raja, mulailah terjadi perubahan dalam kehidupan Tan Bun Hang, pendekar muda yang memiliki kepandayan tinggi itu. Ketika memasuki kota raja, Bun Hang terpesona. Betapa jauh bedanya keadaan kota raja dengan keadaan di dusun-dusun. Kalau di dusun dia melihat segala macam penderitaan dan kemiskinan, di kota raja penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Rumah-rumah gedung yang besar dan megah mendatangkan pemandangan Vang amat jauh bedanya dengan pondok-pondok bobrok di dusun-dusun. Pakaian orang-orang di kota raja indah-indah beraneka warna, berbeda sekali dengan pakaian para petani yang compang-camping, tambal-tambalan dan lapuk dan kotor terkena lumpur dan gebu. Di dusun, dia telah merupakan seorang pemuda yang gagah dan berpakaian indah, hingga banyak mata memandangnya dengan kagum dan iri. Akan tetapi setelah berada di kota raja, Bun Hang merasa betapa pakaiannya termasuk buruk dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Bun Hang melihat banyak pemuda yang berpakaian indah hilir mudik di sepanjang jalan raya kota raja yang lebar. Sebagai seorang putra hartawan di waktu kecilnya, Bun Hang memang suka sekali akan kemewahan dan keindahan pakaian. Model pakaian yang dipakai oleh para pemuda di kota raja. Terutama pakaian para pelajar yang indah dan mewah membuat dia mengilar dan timbul keinginannya untuk mempunyai pakaian seperti itu. Segalanya dimulai dengan keinginan. Dalam pengejaran keinginan, manusia seringkali menjadi buta. Demikian pula dengan Bun Hang titik semenjak kecil di Adi Gemleng gurunya, dan gurunya telah berpesan kepada semua muridnya bahwa seorang pendekar harus selalu menentang kejahatan dan membela mereka yang lemah tertindas. Harus selalu menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Harus hidup sederhana dan tidak menginginkan barang-barang yang bukan menjadi miliknya. Semua ini adalah pelajaran-pelajaran, contoh-contoh, dan si murid diharuskan menaula dan pelajaran dan contoh ini titik. Karenanya, maka kebaikan yang nampak pada diri si murid bukanlah wajar lagi. Bukan kebaikan asli dari si murid, melainkan kebaikan tiruan belaka dari si contoh. Kebaikan itu bukan menjadi sifat dan watak lagi, melainkan hanya merupakan kebiasaan, merupakan pakaian belaka. Maka mudah luntur dan hilang. Gurunya pernah menasihati murid-muridnya bahwa dalam keadaan terpaksa, jika memang membutuhkan, muridnya boleh saja minta dari orang lain atau kalau perlu boleh mengambil dari orang-orang yang kelebihan. Memang terdapat kebiasaan para petualang di dunia Kang Ou untuk mengambil milik para hartawan, yaitu mengambil uang sekedar mencukupi kebutuhannya untuk biaya perjalanan orang-orang Kang Ou yang memegang teguh pelajaran mereka, tidak akan mau mengambil yang lebih daripada yang mereka butuhkan, itupun mereka ambil dari hartawan yang benar-benar mampu dan tidak akan terasa berat kalau kehilangan sedikit uang yang mereka butuhkan. Kalau melanggar ketentuan ini maka hal ini dianggap suatu penyelelengan dan dianggap menyimpang atau merendahkan nama para pendekar Kang Ou. Akan tetapi pada malam hari pertama kedatangannya di kota raja itu, ketika seluruh penghuni kota telah tidur, di atas genteng rumah gedung seorang hartawan besar berkelebat bayangan hitam yang amat gesit gerakannya. Bayangan itu memasuki gedung tanpa terlihat oleh seorang pun dan tak lama kemudian dia keluar lagi sambil membawa sebuah kantung yang penuh berisi dengan uang emas. Orang ini bukan lain adalah Bun Hang yang melakukan pencurian dalam gedung hartawan itu. Akan tetapi yang diambilnya bukan sekedar sejumlah uang untuk keperluan biaya perjalanannya, melainkan jauh lebih banyak lagi. Dia mengambil sekantung uang emas yang tentu saja jauh melampaui kebutuhannya Bun Hang maklum bahwa dia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kehidupan seorang pendekar Kang Ou. Akan tetapi sekali ini dia tidak ambil peduli, kedukaan dan rasa penasaran membuat hatinya menjadi nekat, kepahitan membuat dia menjadi tidak perdulian. Semua ini didorong oleh hati mudanya yang suka sifat pesolek, membuat dia melakukan pelanggaran. Dia telah melakukan pencurian atas keinginannya untuk membeli pakaian-pakaian indah, seindah pakaian para muda di kota raja. Dengan mudah saja dia berhasil mengambil uang emas sekantung dari tumpukan harta orang kaya itu. Agaknya si kaya itu tidak akan merasa bahwa uangnya berkurang demikian banyaknya uang emas berpeti-peti dalam gudang uang di rumah gedung itu. Pada keesokan harinya, Bun Hang telah berganti rupa. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda sastrawan yang berpakaian indah, terbuat dari kain sutra berwarna biru yang bersulamkan benang emas dan rendah-rendah berwarna kuning dan merah di leharnya. Wajahnya yang memang tampan itu bertambah ganteng dan menyembunyikan pedannya di bawah jubah yang lebar dan sebagai pelengkap, tangan kirinya memegang sebuah kipas bulu yang indah dan mahal. Biarpun hatinya terpikat oleh kemewahan dan kekayaan yang berlimpahan di kota raja yang besar dan ramai itu, namun Bun Hang masih belum melupakan maksudnya semula datang ke kota raja. Dia meninggalkan Beng Hon dan Kui Eng dengan hati hancur dan sedih, karena cinta kasihnya terpaksa diranggut dari hatinya. Dia mencoba untuk melupakan Kui Eng karena dia harus mengalah terhadap Su Heng-nya, dan dia tidak mau menghalangi perjodohan antara Kui Eng dan Beng Hon, dua orang yang paling disayang dan dicintanya di permukaan bumi ini. Maka, untuk melupakan kesedihannya, dan agar jangan menghalangi mereka, dia mengambil keputusan untuk melanjutkan usaha mereka bertiga semula, yaitu hendak membasmi kekejaman peraturan pemungutan pajak bagi para rakyat kecil. Dia tidak melupakan tugas ini, biarpun hatinya tertarik oleh kemewahan kota raja. Setelah berdandan sebagai seorang kongcu hartawan atau seorang sastrawan putra seorang bangsawan, pakaian baru sepatu baru dan kipas baru, mulailah Bun Hang melakukan penyelidikan. Dia berjalan-jalan dan mencari keterangan tentang pembesar-pembesar yang berwenang mengatur urusan pajak bagi daerah-daerah itu. Akan tetapi, jawaban yang didapatkan dalam penyelidikannya ini bersimpang siur. Ada yang mengatakan bahwa peraturan itu datang dari kaisar sendiri, ada pula yang mengatakan bahwa yang mengeluarkan peraturan itu adalah Tio Tai Ham, yaitu pembesar kebiri yang berkuasa besar di istana. Ada pula yang berkata bahwa peraturan itu berada dalam wawenang Pangeran Song, bendahara kerajaan yang berhak menerima semua penyetoran hasil pajak. Dengan menyamar sebagai seorang sastrawan yang datang dari luar kota raja dan ingin memasuki ujian bagi sastrawan untuk mencapai gelar si Ucai, dengan mudah Bun Hang dapat mengajak orang-orang bicara tentang itu tanpa menarik kecurigaan. Sudah sepatutnya kalau seorang calon, si Ucai yang mengejar kedudukan mengenal keadaan pemerintahan, mencari tahu. Untuk setelah mendengar keterangan-keterangan itu, Bun Hang tidak berani bertindak ceroboh. Dia telah melihat betapa penjagaan yang dilakukan di setiap gedung pembesar tinggi di kota raja amatlah kuatnya. Juga, banyak dia melihat perwira-perwira dan pengawal-pengawal kerajaan yang ditemuinya di jalan-jalan dan di rumah-rumah makan, dan dari gerak-gerik mereka taulah dia bahwa di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kepandaian tinggi. Dia harus sabar, dia harus mempelajari keadaan dengan baik dan berlaku hati-hati, agar jangan sampai usahanya gagal sebelum dimulai. Dia merasa suka dan betah tinggal di kota raja yang ramai dan banyak pemandangannya itu. Setiap hari pemuda ini keluar dari kamar rumah penginapan yang disewanya dan pergi berjalan-jalan. Pada suatu hari dia mendengar berita bahwa Pangeran Song Hailing, pembesar yang menjadi bendahara istana, hendak mengadakan kunjungan ke kuil Bok Tiansi yang besar dan megah. Kunjungan ini adalah dalam rangka pembayaran kaul dari pangeran itu yang hendak memenuhi janji. Beberapa bulan yang lalu Pangeran Song pernah jatuh sakit yang cukup berat. Dalam penderitaannya itu, Seng Pangeran berjanji bahwa kalau dia sembuh dari penyakitnya, dia akan melakukan sembahyangan besar di kuil itu bersama seluruh keluarganya dan mengadakan testat keramaian di kuil itu. Dan kebetulan sekali penyakitnya sembuh, maka Pangeran ini lalu mengumumkan bahwa dia akan memenuhi janji itu. Karena yang hendak melakukan sembahyangan adalah seorang pembesar yang berkedudukan tinggi, kaya raya dan berpengaruh karena Pangeran ini adalah keluarga dari Kaisar, maka tentu saja semenjak dua hari sebelumnya, para hosyo kuil Bok Tiansi telah mengadakan persiapan besar-besaran. Lantai kuil dicuci dan digosok sampai mengkilat, semua tiang digosok dan yang sudah luntur catnya dicat kembali, dan semua alat sembahyang diganti dengan yang baru. Semenjak dua hari sebelum kunjungan itu, kuil ditutup untuk umum yang hendak datang bersembahyang. Untuk meramaikan perayaan dan sembahyangan ini, Pangeran Song Hailing mendatangkan serombongan pemain sandiwara klasik yang memainkan cerita tentang kehidupan Bu Ong, Raja Besar yang amat dipuja di seluruh Tiongkok oleh karena kebijaksanaannya. Bahkan di alam kuil besar itu pun terdapat Arca Raja Besar ini. Memang Pangeran Song sengaja mengadakan pertunjukan itu yang maksudnya selain untuk meramaikan pesa, juga untuk memberi penghormatan kepada Bu Ong. Karena adanya pertunjukan ini, sandiwara yang dimainkan oleh perkumpulan sandiwara terbaik di Kota Raja, maka semenjak pagi sebelum sembah yang besar dimulai, orang-orang telah memenuhi halaman kuil yang luas itu untuk nonton sandiwara. Dan tentu saja banyak pula di antara mereka yang datang untuk menonton keluarga pembesar itu, karena mereka telah mendengar bahwa selain mempunyai bayi selir yang cantik-cantik, Pangeran Song Hai Ling juga mempunyai dua orang anak perempuan yang telah remaja puteri dan kabarnya memiliki kecantikan yang tidak kalah oleh kecantikan bidadari-dari kahyangan. Mendengar tentang kunjungan Pangeran Song yang merupakan seorang di antara mereka yang akan diselidikinya, Bun Hang segera ikut datang ke kuil itu dan mencampurkan dirinya dengan para penonton yang berjubelan di luar kuil. Dia menyelinap di antara para penonton dan dengan sepasang lengannya yang kuat, dengan mudah saja Bun Hang mencari jalan dan sebentar saja dia telah berhasil menerobos ke depan dan berdiri di baris terdepan. Kalau ada yang merasa penasaran, setelah melihat pakaian dan lagak pemuda ini, orang itu tidak berani sembarangan menegurnya karena menyangka bahwa dia adalah seorang putra bangsawan atau mungkin keluarga Pangeran Song. Kini Bun Hang berdiri dekat tagar yang mengelilingi ruangan depan kuil itu, di mana telah dipasang meja sembahyang yang besar dan yang bercilam sutra bersulamkan benang emas. Di pinggir kanan, rombongan sandiwara yang sehabis sembahyang nanti akan mulai dengan pertunjukan mereka, yaitu di atas panggung yang telah disediakan, kini hanya duduk dengan rapi dan musik mereka telah berbunyi perlahan-lahan semenjak pagi tadi sehingga suasana pesta sudah mulai terasa. Tak lama kemudian terdengarlah bentakan-bentakan dan beberapa orang penjaga yang memegang cambuk telah mencari jalan dan mencambuki para penonton yang menghalangi jalan. Tar-tar. Minggir, minggir. Buka jalan antuk rombongan Song Taijin. Tar-tar cambuk itu meledak-ledak di atas kepala para penonton, tidak sampai mengenai orang karena hanya dimaksudkan untuk memaksa mereka membuka jalan saja. Para penonton terkuat ke kanan-kiri dan dengan cepat jalan yang menuju ke pintu masuk kudil itu telah terbuka. Barisan pengawal dengan golok telanjang di tangan, terdiri dari belasan orang yang bertubuh tinggi besar dan kelihatan kuat sekali, dengan langkah kaki tegap dan gagah mendahului rombongan dan masuk ke dalam halaman depan, lalu terpecah menjadi dua kelompok dan mereka berdiri berjajar di kiri kanan jalan masuk itu. Bunyi roda kereta terdengar dan masuklah sebuah kereta yang indah, tertutup jendelanya oleh tirai-tirai sutra hijau, dan kereta itu berhenti di depan kuil. Tirai-rirai tersingkap dan turunlah rombongan keluarga pembesar itu. Semua orang segera membungkuk untuk menghormati seorang laki-laki berusia kurang lebih 45 tahun yang turun dari kereta dan berjalan dengan tenang sambil mengebut-ngebutkan kipas di tangannya. Laki-laki ini memandang ke kanan-kiri sambil mengangguk-anggukan kepala sebagai pembalasan hormat yang diberikan orang kepadanya. Bunhang membuka mata lebar-lebar dan dengan penuh perhatian dia memandang wajah pembesar itu. Wajah pembesar ini menunjukkan seorang yang peramah dan tidak kejam, bahkan matanya selalu memandang dengan berseri gembira dan mulutnya tersenyum, membayangkan kesabaran. Sinar matanya yang memandang penuh pengertian itu membayangkan bahwa orang ini telah mempunyai pengalaman hidup yang mendalam dan dari sinar matanya yang tajam penuh selidik, orang mendapat perasaan bahwa pangeran ini memiliki kewibawaan dan pengertian yang lebih tinggi dari orang lain. Tubuhnya, sedang saja, agak pendek dan langkah kakinya tenang dan pendek. Timbul keraguan di dalam hati Bunhang karena dia tidak melihat sinar kekejaman di wajah pembesar ini. Agaknya tidak pantas kalau orang dengan wajah seperti ini dapat menurunkan peraturan kejam yang mencekik leher dan kehidupan rakyat jelata, pikirnya meragu. Suara berisik dari para penonton membuat dia menengok dan perhatiannya segera berpindah dari wajah pembesar itu. Serombongan wanita yang cantik-cantik mengikuti seorang wanita setengah tua yang juga menerima penghormatan dari semua orang. Akan tetapi pandang mata para penonton, terutama sekali para prianya, sebagian besar ditujukan kepada wanita-wanita muda cantik yang mengikuti nyonya itu. Nyonya itu adalah Song Hujin, dan para wanita cantik itu adalah selir-selir dari Seng Pangeran. Nyonya Song bersikap lemah lembut dan jelas memperlihatkan keagungan seorang bangsawan tinggi, sedangkan para selir yang masih muda-muda dan berpakaian indah gemerlapan itu bersikap gembira, namun jelas kegenitan mati mereka ketika sambil lewat mereka melempar kerling mati yang liar dan tajam ke kanan-kiri, di mana banyak terdapat pemuda-pemuda tampan dan gagah. Mereka ini seperti sekelompok burung yang sudah terlalu lama dikurung dalam sangkar dan kini memperoleh sedikit kebebasan di luar. Kemudian sekali, muncullah dari sebuah kereta, dua orang yang dinanti-nanti oleh hampir semua orang muda yang memerlukan datang hanya untuk dapat memandang kepada dua orang ini. Mereka ini adalah dua orang gadis remaja yang berusia paling banyak 17 tahun. Keduanya sama cantik jelita, sama manis menarik, melangkah dengan lemah lembut dan dengan lenggang lemah gemulai. Berbeda dengan para selir ayah mereka, kedua orang darah remaja ini berjalan dengan sikap malu-malu ketika mereka merasa betapa banyak macu kaum pria ditujukan ke arah mereka. Mereka saling berbisik dan berjalan dengan muka ditundukan. Darah yang lebih tua bertubuh tinggi semampai dengan muka berdagu runcing dan sepasang match lebar dan tajam sinarnya bagaikan match burung hong. Kulit mukanya halus putih kemerahan, bedak dan gincu tipis-tipis dan sepasang alisnya yang melengkung dengan ujung yang runcing dan berwarna hitam sekali, menambah kemanisan wajahnya. Yang lebih muda juga cantik jelita, akan tetapi mukanya bundar, dan sepasang matanya kocak sedangkan bibirnya yang indah bentuknya itu selalu tersenyum, menandakan bahwa dia adalah seorang darah yang beratak riang jenaka. Setelah semua rombongan memasuki ruangan dalam dari kubil itu, meja sembah yang lalu diatur oleh para hosyo yang kelihatan sibuk sekali. Ayam dan bebek yang masih utuh dan sudih matang, ditaruh di atas piring perak dan diatur di atas meja sembah yang melihat tayam dan bebek yang tak berferbulu lagi dan yang kulitnya nampak kekuningan dan gemuk itu, membuat para penonton mengilar. Juga ada kepala babi yang gemuk, yang menyeringai seperti mengejek kepada para penonton, dan masakan-masakan yang banyak sekali macamnya, memenuhi meja yang besar itu. Kemudian lilim. Lilim pun dinyalakan oleh para hosyo dengan sikap yang himat. Para hosyo mulai membaca liam keng, berdoa dan mengatur upacara sembah yang itu. Mula-mula, pangeran itu yang maju ke depan untuk bersembah yang. Akan tetapi baru saja pangeran itu menerima hiyo-hiyo yang sudah mengepulkan asap dan hendak mulai bersembah yang, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, pembesar laknat. Kau hidup mewah dari perasaan keringat kami dari rombongan penonton, tahu-tahu meloncat keluar seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian seperti seorang petani, tangannya memegang sebatang cangkul dan dengan gerakan cepat dia telah lari ke depan meja sembah yang itu. Petani itu berusia kurang lebih 30 tahun dan dengan nekat dia lalu menyerang pangeran Song Hailing dengan cangkulnya. Pangeran Song yang sedang memegang hiyo dan hendak mulai bersembah yang itu tentu saja menjadi terkejut sekali, sampai tidak mampu bergerak dan hanya memandang kepada penyerangnya dengan matlah, terbelalak. Sungguh berbahaya sekali keadaan pangeran itu pada saat itu karena si petani yang mengamuk itu telah mengayun cangkulnya ke arah kepala si pangeran. Hei ii tiba-tiba seorang perwira yang memimpin barisan penjaga, seorang yang tentu saja selalu waspada dan memiliki kepandayan, cepat menubruk ke depan. Dia tidak sempat lagi menyerang si petani itu, maka jalan satu-satunya bagi perwira ini hanyalah mendorong pundak si pangeran ke kiri sehingga ketika cangkul itu menyambar, tubuh pangeran itu terhindar dari senjata itu. Berak, cangkul menghantam meja dan kepala babi itu terloncat sambil menyeringai, juga ayam dan bebek beterbangan seolah-olah hidup kembali. Meja itu ambruk dan semua masakannya tumpah. Gegerlah keadaan di situ, terdengar jerit para selir yang ketakutan, dan beberapa orang penjaga lalu maju mengeroyok si petani yang mengamuk seperti seekor kerbau di lapacunya menyambar-nyambar dengan ganas dan dua orang penjaga berteriak kesakitan karena lengan mereka kena dihantam cangkul. Akan tetapi pada kesempatan yang baik si perwira tadi berhasil menendang lutut penyerang yang mengamuk itu sehingga cangkulnya terlepas dan tubuhnya terguling roboh. Beberapa batang golok yang berkilauan saking tajamnya terayun hendak merobek-robek tubuh pengacau itu, akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan biru dan tahu-tahu Bun Hang sudah berada di tengah-tengah para pengawal dan ketika kaki tangannya bergerak, beberapa batang golok terlempar. Tahan semua, jangan bunuh dia Bun Hang membentak dan segera dia membangunkan petani tadi. Perwira pengawal yang tadi menjatuhkan si petani yang mengamuk, menjadi marah dan dia mengira bahwa Bun Hang tentulah kawan dari pengacau ini, maka dengan gerakan kilat dia menusukan pedangnya ke arah dada Bun Hang dari samping sehingga terdengar lagi pekek ketakutan dari beberapa orang wanita yang merasa ngeri. Akan tetapi, dengan gerakan tenang sekali, Bun Hang miringkan tubuhnya sehingga pedang itu meluncur lewat di dekat tubuhnya. Tangannya meluncur dan jari-jari tangannya menyentil ke arah pergelangan tangan perwira itu. Perwira itu berteriak kaget dan pedangnya terlepas dan tahu-tahu pedang itu telah berpindah ke tangan Bun Hang. Tentu saja perwira yang terkejut itu menjadi marah sekali. Pemberontak hina. Kau mencari mampus Bun Hang tersenyum. Sabar, sobat. Siapa yang memberontak? Aku hanya mencegah terjadinya pembunuhan di sini. Tidak kau liatkah tadi betapa petani yang pemberontak ini menyerang Tejin? Apakah kau hendak membela pemberontak orang ini? Tidak gila, dan tentu ada alasan-alasannya mengapa dia sampai berani menyerang seorang pemesar. Penyerangannya gagal, maka tidak perlu dia dibunuh. Kau lah yang tidak tahu aturan, karena kalau kau membunuh dia di tempat ini, bukankah itu berarti bahwa engkau mengotori tempat yang suci ini dan membuat sembahyangan itu tidak ada gunanya lagi titik? Ataukah di tempat ini terdapat kebiasaan lain sehingga untuk bersembahyang orang harus menggunakan seorang manusia sebagai korban perwira itu masih penasaran dan marah? Kurung, serbu dan tangkap dia semua anak ahnya sudah bergerak maju. Akan tetapi tiba-tiba pangeran itu berseru nyaring, semua penjaga mundur. Biarkan petani itu bebas dan pulang, jangan digenggu dia titik. Para pengawai dan perwira komandannya terbelalak memandang kepada seng pangeran, seolah-olah tidak mengerti apa yang diartikan oleh pangeran itu, akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani bergerak. Petani itu juga memandang kepada pameran song dengan muka penuh keheranan, tak pernah disangkanya bahwa pangeran itu begini murah hati, mengampuni seorang yang tadi hendak membunuhnya. Bahkan Bun Hang sendiri terteguan mendengar perintah itu. Dia lalu menganggukan kepalanya kepada petani itu yang seperti baru sadar cepat keluar dari kuil sambil membawa cangkulnya dan segera lari menghilang di antara orang banyak yang menjadi panik itu. Pangeran song lalu menjura kepada Bun Hang sambil berkata, Ang Hiong yang gagah ucapanmu tadi amat berkesan di dalam hati kami. Silahkan kau duduk di dalam dan setelah upacara semilah yang ini selesai, saya ingin sekali mengajakmu bercakap-cakap Bun Hang balas menjura. Dia sudah merasa kagum terhadap pembesar ini yang telah mengampuni petani tadi, kagum dan juga timbul rasa herannya. Ingin dia mengenal pangeran ini dan mengajaknya bercakap-cakap tentang segala hal mengenai penindasan yang diderita oleh kaum petani khususnya dan rakyat kecil pada umumnya itu. Orang seperti pangeran yang bijaksana ini tentu akan dapat mengerti. Dan dia maklum bahwa setelah terjadi peristiwa tadi, apabila dia berada di luar, tentu dia hanya akan menjadi perhatian semua orang maka dia lalu menjura dan melangkah masuk di antara oleh seorang huasilo yang bersikap hormat kepadanya. Ketika dia melewati keluarga pangeran itu dan mereka memandangnya, tanpa disengaja Bun Hang mengangkat muka dan bertemu pandang dendaan putri pangeran Veng terbesar. Seperti ada getaran aneh terasa oleh jantungnya yang berdebar aneh dan sesaat pandang macu kedua orang muda ini saling melekat. Darahnya terkesiap dan dia merasa betapa mukanya menjadi panas karena darahnya naik memenuhi urat di seluruh mukanya. Pandangan dari metu yang indah seperti macu burung Hang yang ditujukan kepadanya penuh kekaguman itu membuat Bun Hang merasa bingung. Dia lalu menundukkan mukanya dan melanjutkan langkahnya memasuki ruangan belakang di mana dia dipersilakan, duduk menunggu. Meja sembah yang sudah diatur lagi dengan cepat oleh para huasilo dan upacara sembah yang segera dilanjutkan dengan cepat. Setelah terjadi peristiwa itu, pangeran Song melakukan sembah yang hanya untuk memenuhi janjinya dan segalanya dipersingkat sehingga tak lama kemudian, selesailah sudah upacara sembah yang dari seluruh keluarganya untuk mengaturkan terima kasih kepada malaikat penjaga kelenteng yang sudah membantu kesembuhan pembesar itu. Pangeran Song lalu cepat menuju ke ruangan belakang di mana Bun Hang masih duduk menunggu. Melihat pangeran ini, Bun Hang cepat bangkit berdiri. Dia melihat betapa pangeran ini datang sendirian saja tanpa pengawal. Hal ini kembali membuat hatinya tunduk karena bukankah jelas perbuatan pangeran ini menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Eng Hiong yang gagah perkasa, aku merasa suka sekali melihat sikapmu yang amat gagah perkasa dan bijaksana. Kalau Kasudi mengikat persahabatan dengan aku, marilah ku undang Eng Hiong untuk ikut bersama kami ke gedungku agar kita dapat bicara dengan lebih leluasa. Bun Hang memang ingin sekali mengadakan hubungan dengan pembesar ini untuk menyelidiki tentang pemerasan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar terhadap rakyat. Maka sambil membungkuk dia memberi hormat dan berkata, banyak terima kasih atas perhatian dan keramahan Taijin. Sungguh telah memberi penghormatan besar sekali terhadap saya yang bodoh. Pangeran Song menjadi makin kagum dan girang. Pemuda ini tidak hanya amat lihat ilmu silatnya sehingga perwira yang memimpin para pengawalnya juga sama sekali tidak berdaya menghadapi pemuda ini. Akan tetapi di samping kepandayan yang tinggi itu, pemuda ini pun tahu akan sopan santun dan bersikap baik sekali. Dengan terjadinya peristiwa penyerangan itu, dan karena pertemuannya dengan Bun Hang maka Pangeran Song membatalkan niatnya untuk mengajak keluarganya berpesta di kuil. Dan dia lalu memerintahkan para pengawal untuk mempersiapkan kereta dan keluarga itu berangkat kembali ke gedungnya, diikuti oleh Bun Hang yang duduk bersama Pangeran Song di dalam sebuah kereta. Pertunjukan sandiwara memang dilanjutkan, akan tetapi pertunjukan ini sekarang merupakan tontonan dan hiburan bagi para penonton. Para penonton ramai membicarakan peristiwa tadi. Mereka memuji-muji kebijaksanaan Pangeran Song yang mengampuni petani yang menyerangnya tadi. Juga mereka memuji-muji pemuda tampan yang turun tangan mencegah pembunuhan atas diri si petani oleh para pengawal. Dia lihai sekali. Orangnya begitu tampan dan halus, akan tetapi lihat betapa tadi dengan mudahnya dia merampas pedang perwira itu dan kita tidak tahu bagaimana dia dapat merobohkan para pengawal yang tadi akan mengeroyok mati si petani. Ini dia memang gagah sekali, penghormatan dari Pangeran Song. Pantas. Mendapat. Akan tetapi dia tadi membela petani yang hendak membunuh Pangeran Song. Memang aneh. Siapa tahu, dia akan beruntung sekali. Mungkin gak akan diambil mantu bermacam-macam pendapat para penonton yang membericarakan peristiwa itu. Kalimat terakhir tentang si pemuda yang mungkin akan diambil mantu oleh Pangeran Song membuat banyak pemuda yang mendengarnya menjadi termenung dengan hati penuh iri. Alangkah bahagianya orang yang menjadi suami putri Song yang cantik jelita, baik yang sulung maupun yang bungsu. Tidaklah aneh apabila manusia selalu menganggap bahwa hal yang tidak dimilikinya itu sebagai hal yang paling indah. Dan akan mendatangkan kebahagiaan kalau dapat diraihnya. Perbandingan mendatangkan diri hati, mendatangkan keinginan untuk memperoleh segala sesuatu yang tidak dimilikinya. Karena itulah semua manusia di dunia ini hanya saling pandang dan saling mengiri, menganggap bahwa keadaan orang lain lebih senang daripada keadaan dirinya sendiri, sedangkan kesenangan itu tentu selalu dianggap dapat dicapai melalui keadaan yang belum dimilikinya. Karena itu bermacam-macam anggapan timbul sebagai jalan menuju ke arah kebahagiaan, ada yang menganggap bahwa jalan itu melalui harta kejayaan, ada yang menganggap melalui kedudukan, kekuasaan, nama besar, ketintaran, kehormatan, kesehatan, istri cantik, suami ganteng, banyak anak, atau tidak punya anak, dan masih banyak lagi. Inilah sebabnya maka yang memiliki satu lebih di antara semua syarat itu, namun masih merasa tidak bahagia karena syarat lain yang dianggap paling tepat tidak dimilikinya. Kesenangan, segala macam bentuk kesenangan, hanya akan nampak sebagai kebahagiaan selama kesenangan itu belum dimiliki. Akan tetapi sekali kesenangan yang diidamkan itu telah dimilikinya, maka akan ternyatalah bahwa kesenangan itu sama sekali tidak seindah yang didambakan semula, dan sama sekali tidak dapat mendatangkan kebahagiaan. Inilah sebabnya mengapa manusia selalu saling pandang dan saling mengiri. Dapatkah kita hidup tanpa membanding-bandingkan, tanpa menginginkan sesuatu yang tidak ada pada kita? Dapatkah kita membuka matu dan memandang apa adanya tanpa dihalangi oleh bayangan-bayangan harapan dan keinginan, sehingga kita dapat menemukan keindahan dan kebahagiaan yang sudah ada dalam segala sesuatu, dalam apa adanya? Pertanyaan, ini takkan dapat dijawab kecuali kalau kita menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari membuka matu dan telinga, hidup dalam saat ini secara wajar, tanpa memandang ke depan tanpa menengok ke belakang. Bukan hidup di alam kenangan hari-hari kemarin dan bukan pula hidup di alam hayal dari hari-hari esok melainkan hidup sungguh-sungguh dalam hari ini, saat ini, detik demi detik-titik. Ketika Bun Hang mengikuti Pangeran Song memasuki istana Pangeran itu, dia memandang penuh kekaguman dia seperti terpesona karena selama hidupnya belum pernah dia menyaksikan sebelah dalam istana seindah itu. Istana itu mewah dan penuh dengan perabot rumah yang belum pernah dilihat sebelumnya lukisan-lukisan yang menempel di dinding adalah lukisan-lukisan yang indah yang jarang terlihat di luar gedung dan yang sudah pasti amat mahal harganya, hasil-hasil karya dari seniman-seniman kuno. Meja kursi dan semua perabot rumah yang terdapat di situ terukir indah sekali, dan banyak terdapat barang-barang porselen yang aneh-aneh warnanya. Namun, Bun Hang pandai menekan perasaan kagumnya sehingga dia berjalan dengan langkah, biasa dan tetap, seakan-akan pemandangan di dalam gedung indah itu bukan apa-apa baginya. Sebetulnya, andai kata dia tidak melihat Bun Hang yang selain tampan dan gagah, akan tetapi juga dalam segerakan saja dapat merampas pedang perwira yang melindungi keselamatannya, Mungkin saja pangeran Song akan membiarkan saja petani yang berani mencoba untuk membunuhnya tadi dibunuh oleh para pengawalnya, karena memang hal itu sudah sewajarnya dan sepatutnya. Akan tetapi, ketika melihat Bun Hang, dia merasa amat kagum dan tertarik serta timbul di dalam hatinya suatu maksud yang amat baik. Dia maklum bahwa pada dewasa itu, terdapat kegejala-gejala akan timbulnya pemberontakan, di mana-mana terdapat rakyat yang menyatakan ketidakpuasan hati mereka, bahkan sudah ada kelompok-kelompok yang terpaksa dibasmi karena memperlihatkan sikap memberontak. Semencat, pemberontakan besar yang dipimpin oleh Ang Lusan, belum pernah negara menjadi aman dan tenteram kembali secara sempurna. Dengan adanya gejala-gejala yang amat tidak menyenangkan hati itu, yang bahkan nampak pula dalam peristiwa percobaan pembunuhan atas dirinya, sebagai seorang pembesar tinggi, keselamatannya selalu terancam. Sebagai pembesar tinggi tentu saja dia dianggap sewenang-wenang, kejam dan sebagainya, maka centuh banyak ancaman dari pihak mereka yang tidak puas, atau dari mereka yang merasa kalah pengaruh. Maka, melihat seorang pemuda yang demikian gagahnya, dia lalu mendapat pikiran yang menguntungkan. Kalau saja dia dapat menarik tangan bunhang untuk berdiri di pihaknya, setidaknya keselamatannya akan terjamin. Pangeran Song Hai Lin ini memang amat cerdik. Tentu saja dia tidak tahu sama sekali bahwa justru tadinya pemuda ini mempunyai maksud untuk membasmi para penindas rakyat dan bahkan hendak menyelidikinya. Setelah mempersilahkan pemuda itu duduk di atas sebuah kursi berukir indah dan memerintahkan para pelayan untuk menghidangkan makanan lezat dan arak wangi, Pangeran Song lalu bertanya, Si Chu, kau datang dan manakah, dan siapakah namamu yang terhormat saya ternamatan Bun Hong, berasal dari Dusun Hong yang, kemudian dengan ringkas Bun Hong menceritakan tentang riwayatnya, betapa seluruh keluarganya habis binasa oleh gerombolan pengacau dan pemberontak yang mengadakan keributan ketika dia masih kecil. Pangeran Song Hai Ling menarik napas panjang dan memandang wajah pemuda yang duduk di depannya dengar, sinar mata penuh ibaah, memang tahun-tahun yang lalu adalah tahun-tahun celaka yang merupakan bencana besar, tidak saja bagi keluarga kerajaan, bahkan juga bagi rakyat jelata. Mudah-mudahan saja jangan sampai terulang kembali. Peristiwa pemberontakan yang hanya mendatangkan malapetaka. Taijin, keamanan hidup yang penuh damai tidak hanya diidamkan oleh kaisar dan keluarga kerajaan, akan tetapi bahkan menjadi idam, idaman tiap orang manusia di negara kita, kata Bun Hong sambil menatap wajah pangeran itu dengan tajam. Akan tetapi ternyata nasib rakyat jelata memang amat buruk. Setelah mengalami penderitaan dari gangguan para pemberontak, lalu tiba musim kering yang panjang dan membuat bencana kelaparan melanda di mana-mana, kini rakyat jelata ditambah lagi dengan peraturan pemerintah sendiri yang mencekik leher rakyat kecil. Hampir seluruh hasil sawah para petani diharuskan untuk membayar pajak yang luar biasa beratnya sehingga bagi para petani sendiri tidak ketinggalan sisa untuk mengisi perut. Taijin adalah seorang pembesar tinggi di kota raja, sudah tentu lebih mengetahui akan hal ini daripada saya yang bodoh dan tidak tahu apa-apa ini. Pangeran Song Hailing menarik napas panjang dan untuk beberapa lamanya tidak dapat menjawab, hanya menatap wajah pemuda itu. Hal ini membuat Bun Hang makin bernafsu untuk melanjutkan kata-katanya dan mengeluarkan isi hatinya. Setiap pemberontakan yang dicetuskan oleh golongan yang hanya ingin memperebutkan kekuasaan tentu akan hancur karena rakyat selalu menentang peperangan dan rakyat selalu akan membela pemerintah. Akan tetapi kalau rakyat terlampau ditindas sehingga rakyat sendiri yang memberontak terhadap pemerintah, maka akan rusaklah kehormatan dan keharuman nama pemerintah. Peristiwa tadi, ketika petani itu menyerang Taijin, merupakan tanda yang buruk sekali bagi pemerintah sekarang. Mengapa seorang petani yang biasanya hidup sederhana dan jujur, juga setia dan tidak mempunyai banyak kehendak, sampai berani? Melakukan penyerangan terhadap seorang pembesar tinggi? Hal ini sama sekali bukan hanya mengenai dan menyangkut diri Taijin pribadi, melainkan merupakan gejala timbulnya rasa tidak puas dari rakyat kecil terhadap para pembesar tinggi atau pemerintah pada umumnya. Pangeran itu mengangguk-angguk, mendengarkan dengan penuh perhatian karena memang hatinya tertarik sekali. Dia maklum bahwa pemuda ini mengemukakan hal-hal yang patut direnungkan, bukan semata-meta pencetusan hati karena dendam seperti yang dilakukan oleh petani tadi. Maafkan kalau saya bicara lancang, Taijin. Menurut pendapat saya, hubungan antara rakyat jelata dengan para pemimpin adalah seperti hubungan antara anak-anak terhadap orang tuanya. Kalau anak sampai berani melawan orang tuanya, sudah tentu ada apa-apa yang tidak beres dengan anak atau orang tua itu. Kalau si anak, dalam hal ini rakyat jelata yang tidak dipengaruhi keinginan memperebutkan kedudukan, jadi tidak mempunyai kesalahan, maka ketidakberesan itu terletak kepada pihak si orang tua. Terus terang saja, Taijin, saya sendiri tidak dapat terlalu menyalahkan petani tadi yang melakukan perbuatan itu karena tidak tahan lagi melihat betapa anak istrinya kelaparan karena semua gandum telah habis dibayarkan untuk pajak. Melihat anak istri di rumah kelaparan, atau melihat Taijin mengadakan sembah yang secara mewah, tentu timbul rasa penasaran yang membuatnya seperti gila, lupa segala dan terjadilah penyerangan tadi. Saya sendiri pun tidak akan ragu-ragu untuk membasmi para pembesar yang memeras dan mencekik batang leher rakyat yang sudah miskin dan sengsara itu. Bun Hang telah membuka kartunya dan mulai memperkenalkan diri yang sebenarnya. Sejenak lamanya Pangeran Song memandang tajam kepada pemuda itu, kemudian dia berkata, Tan Si Chu, kata-katamu memang benar, biarpun kalau ucapanmu tadi terdengar oleh pembesar lain, tak salah lagi kau akan ditangkap dan dituduh memberontak. Ketahuilah bahwa aku memang bertugas menerima dan mengumpulkan hasil-hasil pajak dari para pembesar daerah yang menerimanya dari rakyat, akan tetapi peraturan-peraturan yang dilaksanakan itu adalah keputusan dari Kaisar sendiri. Aku adalah seorang anggota keluarga kerajaan dan seorang penjabat pula, sudah lama aku merasa sedih melihat betapa Kaisar sekarang berada dalam kekuasaan para pembesar taikam yang mempengaruhinya, sehingga boleh dibilang yang berkuasa di istana adalah para taikam, orang seperti aku ini mempunyai kekuasaan apakah? Tidak lain aku hanya menjalankan tugas yang telah diberikan kepada aku. Ketahuilah Tan Si Chu, bahkan Kaisar sendiri agaknya sungkan untuk menentang para taikam, apalagi aku, seorang pangeran yang hanya berpangkat bendahara kemudian secara panjang lebar. Pangeran Song menceritakan tentang kekuasaan para taikam, terutama sekali Tio Taikam yang mempunyai pengaruh besar sekali. Pangeran Song seperti juga para pembesar lain, merasa takut dan benci kepada Tio Taikam walaupun mereka tidak berani memperlihatkan kebencian itu secara berterang, oleh karena Tio Taikam yang berpangkat koksu, guru negara, itu memandang rendah kepada semua pembesar. Kedudukannya amat tinggi, semua nasihatnya diurut belaka oleh Kaisar dan pengaruhnya amat luas. Selain mempunyai pengaruh besar terhadap Kaisar, juga Tio Taikam mempunyai banyak kaki tangan yang berilmu tinggi. Sebenarnya, di luar taunya orang lain, adanya Kaisar amat segan dan tunduk kepada Tio Taikam ialah karena pembesar kebiri ini mempunyai hubungan erat dengan pemerintah Turki Barat yang disebut Bangsa Salo. Tio Taikam merupakan sekutu dari pemerintah ini yang mengadakan hubungan baik dengan Kaisar. Maka, mengingat akan kelemahan sendiri, terpaksa Kaisar selalu menuruti kehendak Tio Taikam. Sehingga boleh dibilang Kaisar telah menjadi boneka yang digerakkan oleh Tio Taikam. Pangeran Song sendiri tidak tahu akan persoalan dengan kerajaan satu itu. Dia hanya menceritakan betapa koksu itulah yang sesungguhnya mengatur segala ketetapan pajak dan lain-lain. Mendengar akan keadaan di istana itu, betapa Kaisar seperti boneka yang digerakkan oleh seorang pembesar kebiri, Bun Hang merasa marah sekali. Kini tahulah dia siapa orangnya yang harus ditentangnya, siapa yang menjadi biangkeladi kesengsaraan rakyat itu. Dia harus dapat menentang dan kalau mungkin membunuh Tio Taikam. Dengan metu berapi dia mengepal tincu dan berkata, kalau begitu, biarlah saya pergi memenggal leher keparat itu. Pucatlah wajah pangeran Song mendengar ucapan ini. Setelah memandang ke kanan-kiri dan mendapat kenyataan bahwa ucapan pemuda itu tadi tidak terdengar oleh orang lain, baru legalah hatinya. Tan Si Chu, harap kau jangan terlalu ceroboh mengucapkan kata-kata seperti itu. Ketahuilah bahwa pengaruh Tio Taikam besar sekali sehingga boleh dibilang di setiap tempat terdapat kaki tangannya. Berlaku hati-hati, Si Chu, dan kalau bisa, buanglah jauh-jauh niatmu itu. Maksud hatimu itu kalau dilaksanakan sukarnya melebih kalau engkau hendak mencari buah sianto di taman sorga. Selain penjagaan yang mengawal diri Tio Taikam amat kuat sekali, juga rumah gedung Tio Taikam penuh dengan perwira yang berilmu tinggi. Sebelum kau melewati pintu pertama, kau tentu sudah akan tertangkap atau terbunuh, pangeran Song sengaja mengeluarkan kata-kata ini untuk memanaskan hati pendekar muda itu, karena sesungguhnya, tidak ada kegembiraan yang lebih besar baginya selain mendengar bahwa pada suatu hari pembesar kebiri yang dibencinya itu akan mati dibunuh orang. Terima kasih, Tai Jin. Tentu saja saya akan berlaku hati-hati sekali. Sebenarnya saya hanya menjalankan tugas sebagai seorang yang menjunjung tinggi keadilan, karena mengandalkan bantuan pembesar-pembesar lain, agaknya tidak akan ada gunanya karena semua pembesar agaknya lebih mementingkan kesenangan mereka sendiri daripada memperhatikan penderitaan rakyat jelata, merah wajah pangeran Song mendengar ini. Orang muda, hendaknya jangan engkau terlalu memandang rendah kepada kami. Terus terang saja, pernah aku mengajukan protes dan minta pengurangan tentang pemungutan pajak ini, akan tetapi apa hasilnya? Hampir saja aku mendapat bencana dari Tio Taikam kalau aku tidak mempergunakan banyak sekali uang emas untuk menyenangkan hatinya. Kalau tidak ada di adan para Taikam lain yang semua menjadi kaki tangannya, orang-orang seperti aku ini tidak akan membiarkan rakyat tercekik, dan kami pasti akan mengajukan surat permohonan kepada Kaisar agar peraturan itu dirubah, berseri wajah Bun Hang mendengar ini. Kalau begitu, izinkanlah saya mengundurkan diri, Taegin, dan dengarkanlah saja, tidak lama lagi Taikam keparat itu tentu takkan berada di samping Kaisar lagi pangeran Song berdiri dan mengantar tamunya keluar. Terserah kepadamu saja, Tan Si Chu, akan tetapi ingat bahwa aku tidak ikut-ikut dalam urusan ini, dan ingatlah bahwa aku telah memperingatkanmu akan bahayanya niatmu itu. Betapapun juga, setiap saat engkau memerlukan bantuan, asalkan tidak berada di luar kemampuanku, pasti aku akan membantuimu, terima kasih, Taegin, akan saya ingat janji itu dan ternyata Taegin adalah seorang pembesar yang amat bijaksana dan hanya melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Sudah dua orang pembesar yang kujumpai, pertama adalah Hiap Tihu dari An Kia dan kedua adalah Taegin sendiri. Selamat tinggal. Setelah pertemuannya dengan pangeran Song, bangkit lagi jiwa kependekaran di dalam diri Bun Hong. Dia merasa girang sekali bahwa akhirnya dia bisa mendapat tahu siapa biang keladi yang menelurkan peraturan pajak yang demikian mencekik leher rakyat itu. Akhirnya dia akan dapat melakukan perbuatan menggemparkan yang gagah perkasa sebagaimana yang diidamkan oleh suhunya. Dia tidak akan merasa kalah terhadap suhengnya kalau Ita berhasil. Kalau dia berhasil membunuh Taekam itu, kemudian dengan bantuan pangeran Song dan para pembesar lain dapat memperingan peraturan pajak itu, berarti bahwa dia telah dapat menolong jiwa puluhan ribu atau ratusan ribu rakyat kecil yang miskin. Dan untuk usaha seperti itu, biarpun harus mengorbankan nyawa, ia akan rela titik. Istana Tio Taekam menyambung dengan Istana Kaisar dan letaknya di sebelah belakang Istana Kaisar itu. Istana Taekam ini tinggi dan besar, megah sekali, dikelilingi tembok yang tebal dan tinggi pula. Di setiap pintu gerbangnya terdapat penjaga-penjaga yang siang malah menjaga dengan tertib dan keras. Bun Hang menyelidiki tempat itu di waktu siangnya, berjalan-jalan dan seakan-akan mengagumi keindahan gedung itu dari luar. Karena di jalan di luar Istana itu banyak pula orang yang datang dari luar Kota Raja dan mengagumi Istana itu, maka penyelidikannya itu tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah berjalan mengelilingi Istana itu, maklumlah Bun Hang bahwa untuk dapat masuk ke dalam Istana melalui pintu gerbang adalah hal yang tidak mungkin. Dengan jalan melompati padar tembok juga amat sukar sekali karena tembok itu tinggi bukan main dan diatasnya dipasangi tombak-tombak runcing yang menghalangi setiap orang yang hendak meloncat dari bawah. Selain itu, diatas tembok. Tembok yang tinggi itu dipasangi lampu-lampu penerangan kalau malam sehingga tempat itu dapat dilihat oleh para penjaga di pintu gerbang. Akan tetapi, Bun Hang tidak menjadi putus asa dan beberapa kali dia mengelilingi padar tembok itu, mencari-cari bagian yang lemah dan yang sekiranya dapat membantunya memasuki Istana Taikam itu. Malam itu gelap bulitah. Tidak ada sedikitpun bulan di malam itu. Bahkan bintang-bintang yang memenuhi angkasa kini pun tidak kelihatan karena tertutup mendung yang tipis namun rata dan luas itu. Di dalam lindungan kegelapan malam ini, Bun Hang menyelinap dengan amat gesitnya mendekati padar tembok yang mengelilingi Istana Tio Taikam. Tadi siang dia telah menyelidiki dengan seksama dan telah menemukan jalan yang dianggapnya akan dapat menolongnya masuk ke lingkungan Istana tanpa diketahui penjaga. Di ujung barat terdapat sebagian tembok yang gelap oleh karena di dekat tempat itu terdapat sebatang pohon yang besar. Daun-daun pohon inilah yang menghalangi sinar penerangan dan bayangannya menggelapkan sebagian dari tembok itu. Sudah direncanakan semenjak siang hari tadi bagaimana dia harus memasuki Istana. Dengan amat hati-hati Bun Hang melompat dan bersembunyi di belakang batang pohon yang besar itu sambil mengintai ke arah pintu gerbang yang berada. Tidak jauh dari situ dilihatnya bayangan beberapa orang penjaga berdiri dan berjalan hilir mudik dengan tombak di tangan. Setelah dilihatnya penjaga-penjaga itu berjalan menuju ke timur sehingga agak menjauhi pohon, secepat monyet bergerak, dia memanjat pohon itu dan sebentar saja dia sedahi berada di atas cabang pohon, bersembunyi di balik daun-daun pohon yang lebat dan mengintai pula. Dia tadi tidak meloncat karena kalau dia meloncat, setidaknya dia tentu akan menimbulkan goyangan pada cabang pohon. Dengan memanjat dia dapat bergerak lebih hati-hati dan tidak menimbulkan guncangan-guncangan. Bun Hang menanti beberapa saat lamanya karena para penjaga itu kini sudah membalikan tubuh lagi dan berjalan kembali ke arah barat sampai di dekat pohon. Dia mendengar mereka bercakap-cakap perlahan kemudian membalikan tubuh dan berjalan kembali ke timur. Kesempatan ini dipergunakannya untuk melontarkan sehelai tali ke atas, dan tali itu mengait ujung tombak yang berada di atas pagar tembok. Kemudian dengan cekatan sekali dia mengayun tubuhnya ke atas sambil berpegang kepada tali itu dan dapat hinggap di atas tombak-tombak itu seperti seekor burung saja. Orang yang tidak memiliki ginkang yang hebat jangan mencoba-coba untuk meloncat ke atas ujung tombak-tombak yang runcing itu. Bun Hang segera menyelinap dan berjongkok di belakang barisan tombak sambil mengintai ke bawah. Para penjaga itu masih jauh dan tidak ada yang melihat lompatannya tadi. Sebetulnya, ia sama sekali tidak takut menghadapi beberapa orang penjaga itu. Akan tetapi kalau sampai dia ketahuan, biarpun dia akan sanggup merobohkan mereka dengan mudah, akan tetapi kalau mereka berteriak membuang gaduh, tentu para pengawar dan para perwira yang berada di dalam gedung itu akan mendengar dan mereka akan keluar semua sehingga sebelum dia berhasil memasuki istana, dia akan mengalami pengeroyokan hebat yang berarti menggagalkan usahanya. Dengan hati-hati Bun Hang mengikatkan ujung tali kuat-kuat pada sebatang tombak besi dan melemparkan tali itu bergantungan ke bawah, di sebelah dalam tembok. Setelah melihat bahwa keadaan di sebelah dalam tembok itu pun gelap dan sunyi, dia lalu merayap turun melalui tali yang panjang itu ke sebelah dalam. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia berjongkok di dalam bayangan tembok yang gelap, lalu bergerak maju dengan cepat setelah dia memeriksa untuk mengenal tempat di mana talinya bergantung itu. Dengan sepasang metel, terbuka lebar penuh kewaspadaan, juga. Telinganya mendengarkan setiap suara, seluruh urat syarafnya menegang dalam keadaan siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dia berada di daerah musuh, tempat yang amat berbahaya. Akan tetapi tugasnya amat penting dan mulia, tugas seorang pendekar, seorang pembela kebenaran dan keadilan demi untuk menolong rakyat jelata. Pikiran ini menenangkan hatinya, mendatangkan ketabahan luar biasa. Benar sebagaimana yang dikatakan oleh Pangeran Song, penjagaan di istana itu kuat sekali dan di mana-mana dipasangi teng atau lampu penerangan yang menerangi seluruh tempat. Di mana-mana terdapat penjaga yang suaranya dapat didengarnya ketika mereka itu bercakap-cakap. Bunhang merasa gemas juga. Jalan yang menghubungkan pekarangan belakang di mana dia berada dengan kompleks istana itu melalui sebuah pintu saja, sebuah pintu tembusan tanpa daun pintu yang nampak sunyi. Akan tetapi di atas pintu tembusan terdapat sebuah lentera besar yang bernyala terang sehingga kalau dia berlari di bawahnya tentu dia akan terlihat oleh para penjaga yang terdapat di sekitar tempat itu. Untuk melompat naik ke atas genteng, terlalu banyak resikonya karena dia masih berada di luar halaman gedung pertama sehingga dia akan mudah terlihat dari luar. Bunhang bersembunyi di balik semak-semak sambil memutar otak mencari akal, kemudian wajahnya berseri dan dia lalu memilih sebuah batu kerikil yang bundar dan ditimang-timangnya batu kecil itu di dalam tangan kanannya. Kemudian dia menahan nafas, memusatkan panca inderanya dan dilontarkannya batu kecil itu ke arah lentera. Bidikannya tepat. Batu kecil itu dilontarkan melalui atas lentera dan tepat sekali masuk ke dalam lentera melalui lubang di atasnya dan batu itu tepat jatuh menimpa sumbu lampu sehingga sumbu yang bernyala itu seketika menjadi padam ketika tertutup batu. Cepat sekali bunhang mempergunakan kesempatan selagi keadaan menjadi gelap. Bekat itu untuk berlari, mempergunakan ginkangnya dan dengan ilmu berlari cepat ia berkelebat memasuki pintu. Baiknya dia berlaku cepat sekali karena segera dia mendengar suara orang berkata, Lengkel, lentera di atas pintu kiri itu padam, ah, mungkin kehabisan minyak baru kemarin diisi lagi. Kalau begitu tentu sumbunya minta diganti atau tertiup angin. Biarlah, tempat itu sudah cukup mendapat penerangan dari lentera lain, jawab orang kedua yang dari suaranya terdengar bahwa dia sedang merasa malas. Bunhang tidak memperdulikan semua itu dan dia cepat menuju dekat gedung, kemudian dia mengejut tubuhnya ke atas genteng. Tubuhnya melayang dengan ringannya dan kedua kakinya tidak mengeluarkan suara ketika dia menginjak genteng karena dia tadi telah mempergunakan ilmunya meringankan tubuh ketika meloncat. Untuk beberapa lama dia mendekam di belakang wungan yang gelap, memandang ke kanan-kiri. Ternyata keadaan di atas istana itu sunyi sekali, maka dia lalu bergerak maju dengan perlahan dan hati-hati, menyusuri bagian atas genteng yang gelap. Dia mulai menjadi bingung karena bangunan itu besar sekali sehingga dia tidak tahu harus menyelidiki bagian mana. Akhirnya dia melompat saja ke atas genteng dari bangunan yang paling tinggi karena di bawah genteng itu kelihatan yang paling terang. Dengan amat hati-hati dia membuka genteng di bagian ini dan mengintai ke bawah. Ruangan di bawah itu luas dan diterangi oleh beberapa buah lampu besar sehingga keadaannya terang sekali. Ruangan yang selain luas juga amat mewah, dengan perabot-perabot rumah yang bahkan lebih mewah daripada yang dia lihat di dalam isana pangeran Song. Bun Hang memandang dengan teliti dan melihat bahwa ada beberapa orang laki-laki duduk mengelilingi sebuah meja besar sambil bercakap-cakap dan makan minum. Empat orang laki-laki yang berpakaian seperti pembesar-pembesar duduk bercakap-cakap dengan dua orang yang mukanya agak kehitaman dan hidungnya mancung sekali. Pakaiannya pun aneh menandakan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Ketika melihat kepala mereka mengenakan sorban, Bun Hang dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang dari barat. Dia pernah melihat beberapa orang dari Nepal, India dan Turki di kota Raja. Di sudut duduk tiga orang yang berpakaian seperti panglima atau perwira pengawal. Bun Hang menjadi bingung lagi. Dia tidak tahu yang mana di antara mereka adalah Tio Taekam orang yang dicarinya itu, bahkan dia tidak tahu apakah di antara mereka terdapat orang itu. Maka dia menjadi ragu-ragu dan hanya mengintai sambil mendengarkan percakapan mereka. Memang dia sudah memperoleh keterangan dan gambaran dari pangerar Song tentang traikam itu, akan tetapi karena empat orang itu semua berpakaian pembesar, maka dilihat dari atas, muka mereka itu hampir sama. Hanya ada seorang di antara merek berempat yang tubuhnya agak gemuk dan mukanya merah dan yang inilah menurut persangkaannya tentu Tio Taekan. Hanya dia harus berlaku hati-hati dan yakin dulu sebelum turun tangan dan menyerang orang yang lain daripada yang dicarinya. Hatinya gerang bukan main ketika dia melat seorang di antara dua orang asing itu berkata dalam bahasa Han yang kaku sambil mengangguk kepada pembesar gemuk bermuka merah itu, pendapat Tio Taekan benar sekali dan kami merasa setuju sepenuhnya titik. Kini yakirlah hati Bun Hang bahwa pembesar gemuk bermuka merah itu adalah orang yang dicari-carinya. Dengan dada berdebar tegang dia lalu mencabut keluar pisau belati. Yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu dia mengeluarkan pula sehelai kertas putih yang sudah ditulisnya dengan huruf-huruf besar pembesar lalim pemeras rakyat harus mati di ujung pedang. Kertas itu ditusuknya dengan pisau tadi dan dipegangnya dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanannya mencabut pedangnya dan dengan cepat dia menyabutkan pedang itu ke arah genteng beberapa kali sehingga terdengar suara hirup pikuk dan terbukalah lubang yang cukup besar. Pembesar laknat rasakanlah pembalasan rakyat tertindas teriaknya sambil melompat turun melalui lubang itu dengan gerakan liong jip hai, naga hitam masuk ke laut. Ketika Bun Hang menggunakan pedangnya membuat lubang di atap itu, orang-orang yang berada di sebelah bawah sudah merasa terkejut dan heran. Kini melihat seorang pemuda berpakaian hitam yang memakai sapu tangan menutupi muka dari bawah macuk ke bawah, melompat atau melayang turun dari atas dengan kecepatan seperti burung terbang dan membawa pedang di tangan, mereka menjadi makin kaget. Bun Hang memang lebih dulu menutupi mukanya dengan sapu tangan sebelum dia melompat turun tadi untuk menjaga agar dia jangan dikenal orang andai kata usahanya gagal. Tiga orang perwira yang tadi duduk di sudut segera mencabut senjata masing-masing, bahkan dua orang asing yang duduk di situ juga mencabut gelok mereka yang bentuknya lengkung dan lebar. Ketika tubuh Bun Hang sudah tiba di bawah tiga orang perwira dan dua orang asing itu menerjangnya sambil memutar senjata mereka, seorang perwira berseru keras, bangsat kecil engkau mengantar kematianmu sendiri Bun Hang tidak gentar menghadapi mereka dan dia segera menggerakkan pedangnya dengan hebat. Akan tetapi, kagetlah dia ketika para lawannya itu menangkis dan dia mendapatkan nyataan bahwa tenaga para lawannya itu besar sekali dan gerakan mereka juga cepat dan dasyat tanda bahwa mereka itu memiliki kepandayan tinggi. Dia tidak tahu bahwa perwira-perwira itu memang jagoan-jagoan di situ dan dua orang asing itu adalah panglima-panglima Turki yang menjadi utusan dan tentu saja memiliki kepandayan yang hebat pula. Namun Bun Hang tidak menjadi takut. Dia mengamuk dan memutar pedangnya sehingga pedangnya berubah menjadi segelung sinar yang menyilaukan matel, tertimpa sinar lampu, dan dia sudah menghadapi lima orang lawan itu dengan nekat. Yang paling lihai di antara mereka adalah perwira yang tinggi kurus. Ilmu golok perwira ini luar biasa lihainya sehingga setelah bertempur beberapa belas curus saja Bun Hang maklum bahwa amat sukarlah bagi dia untuk dapat menangkan lima orang ini yang mengeroyoknya. Maka dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring, pedangnya berkelebatan mendesak lima orang pengeroyoknya dan tangan kirinya bergerak, mengayun pisau itu ke arah pembesar gemuk bermuka merah tadi. Si Uut, cap pembesar gemuk itu menjerit dan mendekat pundak kanan yang tertancap pisau itu dengan tangan kirinya. Ketika tadi ada sinar menyambar ke dadanya, ia berusaha mengelak, namun kurang cepat sehingga pisau itu masih menancap di pundak kanannya. Pembesar itu terhuyung ke belakang, merobek kertas yang berada di pisau itu, membaca tulisannya dan mukanya menjadi maki merah. Pemberontak hina. Tangkap penjahat kurang ajar ini. Tangkap dia hidup-hidup, jangan lepaskan dia-dia berteriak-teriak dan bersama cenggah orang pembesar lain dia lalu lari melalui sebuah pintu. Menghilangnya pembesar-pembesar itu disusul dengan munculnya banyak pengawal yang mengurung tempat itu. Pembesar yang bertubuh gemuk bermuka merah itu memang benar Tio Taikam adanya, dan tiga pembesar lainnya adalah juga Taikam-Taikam yang menduduki tempat penting dan menjadi kaki tangannya mereka sedang menerima utusan-utusan dari Turki itu menjamunya sambil bercakap-cakap ketika Bun Hang datang menyerbu. Bun Hang segera dikurung rapat-rapat. Ketika melihat betapa beberapa perwira datang lagi mengurungnya, dia menjadi gelisah dan putus asa. Usahanya gagal sama sekali bahkan sambitannya tadi hanya melukai pundak pembesar itu. Untuk menghadapi lima orang lawan pertama ini saja dia sudah merasa kewalahan, apalagi kalau ditambah lebih banyak lagi. Kini dia mendapat kenyataan bahwa keterangan Pangeran Song bahwa di situ banyak terdapat perwira lihai memang benar adanya. Dia menjadi marah dan sambil mengeluarkan teriaka endasyat dia memutar pedangnya dan mainkan jurus-jurus ilmu pedang KWI Hoa Kiam Hoat yang amat lihai itu. Bun Hang memang memiliki ginkang yang baik sekali dan kegesitannya berkat ginkangnya ini banyak menolongnya dalam pertempuran yang berat sebelah itu. Dia dapat mengelak lincah dan selalu berlompatan ke sana-sini sehingga sukarlah bagi para lawannya untuk dapat mengurungnya untuk baginya ruangan itu luas sekali. Dia menggunakan tiang-tiang batu yang banyak terdapat di ruangan itu untuk berlindung, lari ke tiang sana melompat ke belakang tiang sini, dan selalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalau ada seorang lawan yang berani mendekatinya, ia cepat mendesaknya dengan gerakan-gerakan kilat sehingga dengan kera demikian, dia dapat terlepas dari kepungan dan berhasil merobohkan lima orang pengeroyok yang kurang tinggi kepandainya. Dengan siasat seperti ini karena kelincahannya dan ilmu pedangnya yang tinggi tingkatnya sehingga kalau hanya menghadapi mereka seorang lawan seorang atau paling banyak tiga orang saja dia. Takkan kalah, maka semua lawan yang mengeroyoknya menjadi gemas dan kewalahan juga. Panggil bala bantuan, kepung tempat ini. Jangan biarkan anjing itu melepaskan diri. Terdengar bentakan Tio Taikam yang sudah dibalut luka di pundaknya dan kini menonton dari jauh dengan kawalan ketat. Bunhang maklum bahwa keadaannya yang biasa dari berbahaya itu akan bertambah celaka kalau bala bantuan didatangkan pula. Apalagi tempat itu di kepung ketat, maka akari lenyaplah harapan untuk meloloskan diri. Maka saatnya untuk meloloskan diri adalah sekarang ini. Awas pisau teriaknya. Lima orang yang mengeroyoknya dibantu oleh pendatang-pendatang baru yang sudah banyak yang roboh itu tadi telah melihat betapa lihainya pemuda ini menyambit dengan pisau sehingga melukai Tio Taikam. Maka gertakan itu membuat mereka berlaku hati-hati dan melompat mundur menjauhi agar jangan menjadi sasaran pisau yang disambilkan dari jarak terlalu dekat. Akan tetapi, Bunhang hanya menggertak berlaka dan dia mempergunakan kesempatan selagi mereka meloncat ke belakang itu untuk cepat berlari keluar dari ruangan itu, merobohkan empat orang pengawal yang mencoba untuk menghadangnya di pintu, kemudian setelah tiba di luar dia cepat mengayun tubuhnya meloncat naik ke atas genteng. Para pengeroyoknya dan beberapa orang perwira lain yang sudah datang mengejar, juga berloncatan naik ke atas genteng, terus mengejarnya. Bunhang mengerahkan tenaganya untuk berlari secepat mungkin, akan tetapi kenanakah dia harus lari? Tempat di sekitar istana itu dikelilingi tembok tinggi dan apabila dia lari ke tembok di mana tergantung talinya tadi, sebelum dia dapat memanjat naik, tentu dia akan lebih dulu dapat disusul. Maka dia lalu berlari ke jurusan lain agar para pengejarnya tidak melihat tali yang masih tergantung di sebelah dalam tembok tadi. Sambil berlari dia mencari akal. Dia teringat bahwa para penjaga di sebelah dalam dan luar tembok memakai semacam mantel berwarna biru panjang dan memakai sebuah topi yang khas. Ia mendapat akal baik dan ketika mendengar teriakan-teriakan para pengejarnya dari belakang, dia lalu melompat ke kanan dan segera turun dari atas genteng. Akan tetapi, di bawah pun sudah banyak terdapat penjaga-penjaga yang ketika melihat dia melompat turun segera mengeroyoknya sambil berteriak-teriak. Dengan mudah Bun Hang merobohkan beberapa orang pengeroyok yang terdiri dari penjaga-penjaga biasa itu akan tetapi para perwira yang tadi mengejarnya telah sampai pula ke tempat itu dan mereka menyerbu sambil berseru, kurung dan tangkap dia hidup-hidup ini perintah Tio Tai Jan Titik. Perintah ini menguntungkan Bun Hang. Nafsu Tio Tai Kam yang ingin melihat dirinya tertangkap hidup-hidup, memeriksanya dan menyiksanya agar mengaku siapa yang menyuruhnya telah menyelamatkan nyawa Bun Hang. Kalau semua pengeroyok itu mengarah nyawanya dan mengeroyoknya mati-matian, agaknya dia tidak mungkin akan dapat mempertahankan dirinya lagi. Akan tetapi oleh karena mereka hanya berusaha merampas pedangnya, berusaha menangkapnya, maka sampai sekian lamanya Bun Hang masih dapat melawan dengan baik bahkan telah banyak pengeroyok yang kepandainya tidak tinggi, roboh dan menjadi korban amukan pedangnya. Di antara para perwira pelindung Tio Tai Kam yang merupakan pengawal-pengawal pribadinya terdapat tiga orang yang amat terkenal sebagai orang-orang yang sakti dan memiliki ilmu silat amat tinggi. Orang pertama adalah seorang pendekta Tosu yang telah berhasil dibelinya. Tosu ini bernama Tekpo Tosu, seorang tokoh dari Kunelunsan yang lihai sekali ilmu silatnya, terutama sekali permainan siang kiam, sepasang pedang, dan tenaga sinkangnya juga amat kuat. Tosu ini merupakan pelindung dan penasihatnya, menjadi pengawalnya yang nomor satu dan mendapatkan tempat dalam sebuah kamar besar di istana pembesar itu. Orang kedua adalah seorang panglima pengawal bertubuh tinggi besar bernama Bong Kaim, seorang ahli silaya yang keahliannya bermain senjata kampak yang besar dan tajam mengerikan. Senjata ini adalah sepasang kampak, dimainkan dengan gerakan cepat, aneh, dan didorong oleh tenaga otot yang amat kuat sehingga sukarlah mengalahkan sepasang kampak di tangan Bong Kaim ini. Ada pun orang ketiga adalah Bong Kaim, juga seorang perwira dan dia ini adalah adik kandung dari Bong Kaim. Bong Kaim pandai sekali bermain golok tunggal. Pada saat terjadi penyerbuan yang dilakukan oleh Bun Hang itu, kebetulan sekali Tekpo Tosu dan Bong Kaim tidak berada di dalam istana, sedang menjalankan tugas keluar kota, menjadi utusan Tio Taikam. Hal ini tentu saja amat menguntungkan Bun Hang oleh karena apabila seorang di antara dua orang tokoh itu berada di istana, tentu dia akan dapat dirobohkan dan ditangkap dengan mudah. Kini yang menyerangnya dengan hebat hanyalah Bong Kaim, perwira tinggi kurus yang memainkan golok secara luar biasa sekali itu. Di antara semua pengeroyoknya, hanya perwira tinggi kurus ini saja yang merepotkan Bun Hang, karena gerakan goloknya memang dahsyat sekali dan pemuda itu terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainnya untuk menjaga diri. Kalau dia bertanding melawan Bong Kaim seorang saja, belum tentu dia akan kalah, akan tetapi oleh karena perwira yang tangguh ini dibantu oleh banyak perwira yang rata-rata memiliki kepandain yang cukup tinggi, maka keadaan Bun Hang benar-benar terjepit. Namun dia masih berhasil mempertahankan dirinya dan dia tidak pernah mau melepaskan sapu tangan yang menyembunyikan mukanya. Melihat betapa amat sukarnya menangkap pemuda ini, Bong Ka Leong menjadi marah bukan main. Marah, penasaran dan juga malu. Dia disohorkan orang sebagai jagoan nomor tiga di istana Tio Taikam seorang jagoan yang disegani, akan tetapi sekarang, dibantu oleh peluhan orang anak buahnya, dia masih belum juga dapat merobohkan seorang pengacau muda. Kalau tidak ada pesan keras dari Tio Taikam agar jangan membunuh pemuda ini melainkan menangkapnya hidup-hidup, tentu sudah dibunuhnya pemuda ini. Bun Hang sudah merasa lelah, maka dia pun berlaku nekat. Dia harus merobohkan dulu perwira kurus yang memegang golok ini. Kalau tidak demikian, agaknya tak mungkin dia akan dapat lolos. Maka sambil mengerahkan tenaganya, tiba-tiba Bun Hang menubruk ke arah perwira itu, menyerangnya dengan cepat. Perwira kurus itu mengeluarkan bentakan nyaring dan mengerahkan sinkangnya, menggerahkan goloknya untuk menangkis dengan sekeras-kerasnya, dibarengi dengan sambaran kakinya yang melakukan tendangan Soan Hang Tui, yaitu tendangan angin berputaran yang amat berbahaya bagi lawan. Bun Hang terkejut bukan main karena selain tangkisan golok dan tendangan itu, pada saat yang sama dua batang pedang perwira lain sudah menyambar ke arah kedua kakinya. Ternyata bahwa pihak lawan kini menggunakan siasat lain, biarpun tidak membunuhnya namun bertekad mati-matian untuk menangkapnya kalau perlu merobohkan dan melukainya asal tak membunuhnya. Dengan lompatan kilat Bun Hang dapat menghindarkan diri dari tendangan Soan Hang Tui dan bacokan pedang pada. Kakinya, akan tetapi tangkisan golok yang amat keras itu membuat pedangnya terlempar dari pegangannya titik. Ternyata bahwa karena bertempur terlalu lama dan dia sudah lelah sekali menghadapi setian banyaknya pengeroyok, telapak tangan Bun Hang mengeluarkan keringat sehingga gagang pedangnya menjadi basah dan licin. Ketika pedang itu terlempar, Bun Hang masih menghadapi tendangan Soan Hong Tui yang masih dilanjutkan. Tendangan ini memang merupakan tendangan berantai yang dilakukan dengan kedua kaki yang susul-menyusul, makin lama makin cepat. Bun Hang tahu apa yang harus dilakukannya. Cepat dia menggerakkan tubuhnya dalam gerakan atau langkah yang dinamakan Jiao Po Po An Soan, yaitu bertindak berputar-putar dengan gesitnya menghindarkan diri dari tendangan-tendangan lawan yang bertuli-tuli itu. Gerakannya cepat dan indah sehingga perwira tinggi kurus itu mengeluarkan seruan kagum. Bun Hang makin lelah. Tahulah dia bahwa kalau dia terus mengadakan perlawanan, akhirnya dia akan roboh tertawan, kehabisan tenaga. Maka kini dia mengeluarkan suara melengkin nyaring dan ketika seorang pengawal menyerangnya dengan tusukan tombak, dia menangkap tombak ini menariknya kuat-kuat dan berhasil menangkap pengawal itu. Diangkatnya tubuh pengawal itu dan diputar-putarnya sebagai perisai. Tentu saja para pengeroyuknya cepat menarik kembali senjata mereka agar tidak melukai kawan sendiri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bun Hang untuk mundur dan dia lalu melemparkan tubuh pengawal itu ke arah para pengeroyuknya. Setelah itu, dia lalu melompat naik ke atas genteng pula, yang segera dikejar oleh para perwira, dipimpin oleh Bong Kak Leong. Kembali terjadi kejar-kejaran di atas genteng dan Bun Hang merasa makin lelah. Dengan cepat Bun Hang menuju ke sebelah istana sambil memutar otak dengan cepat ia mencari akal. Ketika melihat penjaga yang bermantel biru dan bertopi lebar berkumpul dan berjaga-jaga di situ, di bawah genteng kemudian berteriak-teriak memandang kepadanya, dia melompat turun di tengah-tengah mereka. Tentu saja para penjaga itu menjadi terkejut dan gempar. Bun Hang menggunakan kaki tangannya dan beberapa orang penjaga roboh terjungkal. Tadinya dia berniat merampas sebatang pedang, akan tetapi tiba-tiba dia teringat akan akal yang hendak dipergunakannya, maka dia lalu menangkap seorang penjaga, menotok jalan darah sehingga tubuh penjaga itu menjadi lemas. Dia memutar-mutar tubuh penjaga itu membuka jalan, kemudian segera berlari menuju ke bagian barat dari istana itu. Sambil berlari tangan kirinya mengambil beberapa buah batu dan ketika lewat di bawah lentera-lentera, dia menyambiti sehingga kaca lentera-lentera itu pecah dan apinya padam. Keadaan menjadi agak gelap dan cepat dia menyeret tubuh penjaga itu ke tempat gelap, melepaskan mantel birunya dan topi penjaga, dan segera memakai mantel dan topi itu. Dengan penyamaran ini, dia lalu berlari lagi menuju ke tembok di mana tadi dia meninggalkan talinya yang masih bergantung. Dia bernapas lega ketika melihat bahwa talinya masih berada di tempat tadi. Maka cepat dimelompat dan memanjat tali itu naik ke atas. Pada saat itu, para perwira yang mengejar dan mencari-carinya tiba di tempat itu DM ketika mereka melihat seorang penjaga memanjat tali, mereka berteriak-teriak, Hai ke mana larinya bangsat itu Bun Hang tidak menjawab, bahkan memanjat makin cepat ke atas. Seorang perwira memegang tali itu dan menggoyang-goyangnya sehingga tubuh Bun Hang ikut pula tergoyang-goyang. Hai, kau tahu ke mana larinya penjaga tadi teriak perwira itu. Pada saat itu tubuh Bun Hang sudah sampai di atas tembok tinggal beberapa kaki saja dari tombak yang Terpasang di atas tembok, maka dia memberanikan hatinya dan menjawab. Dia lari melalui tali ini. Aku akan mengejarnya untung sekali bahwa tempat itu agak gelap, tertutup oleh bayangan pohon yang menjulang tinggi di luar tembok, Maka orang-orang di bawah tidak melihat bahwa pakaian orang di atas itu berbeda dengan pakaian penjaga, perbedaan yang tidak begitu kentara karena selain gelap juga tertutup oleh mantel berwarna biru dan topi yang lebar itu. Para perwira lalu menyerbu ke arah pintu gebang, hendak mencari penjahat itu di luar tembok. Sementara itu, Bun Hang sudah sampai di atas tembok dan cepat dia melompat ke cabang pohon, karena untuk menggunakan tali, hanya membuang-buang waktu saja. Gerak cepatnya mendatangkan kecurigaan kepada para perwira. Bongkak Leong yang melihat gerakan itu, tahu bahwa mereka telah tertipu oleh karena tidak mungkin ada seorang penjaga biasa yang memiliki ginkang sehebat itu. Kejar serunya sambil lari ke arah pintu gerbang. Dialah penjahatnya ketika rombongan perwira itu keluar dari pintu gebang, Bun Hang telah berhasil melompat turun dari pohon dan setelah membuang mantel dan topi pinjaman itu, dia lalu melarikan diri secepatnya. Para perwira tetap mengejarnya, dan ketika Bun Hang melompat naik ke atas genteng rumah-rumah di kota raja itu, para perwira yang dikepalai oleh Bongkak Leong juga melompat naik dan terus mengejarnya.